Pupu sudah niatan bisnis narkoba yang diniatkan seorang pria wago RT6 kecamatan Danosipin, Kota Jambi yakni dia adalah Rudy Susandi, dia berhasil diciduk Satuan Narkoba Polresta Jambi dimana pengakuan pria usia 35 tahun Iko, dia adalah anak buah alias kurir narkoba dari seorang napi lapas sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bernama Anton Kesot Ademun pekerjaan sebagai kurir karena tersangka menawarkan diri kepada napi tersebut Tersangkut tertangkap tangan di ruas jalan daerah kecamatan Jambi Selatan di pakaiannya polisi dapati dua paket narkotika jenis sabu seberat dua ans lebih yang baru baik diberikan seseorang kepada Dio atas perintah seorang napi di lapas sabak untuk diedakan Adopun nak menjadi bagian dari sindikan narkoba, kenyak tanpa alasan yakni Rudy Susandi tersebut Tegi Okano dapat mencicipi alias mengonsumsi sabu secara gratis dari oknum napi itu dan dijanjikan diberikan duit kalau baik sabu laku terjual datangin kayak lapas abak? saya di telepon mbak telepon? iya telepon dia nyelapi disitu? iya pak di? sabak pak lapas? iya 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 pak iya pak iya pak rudi susandi alias tersangko adalah orang yang lah dua tahun berkecimpung dengan narkoba direncanakannya kalau baik dapat upah duit dari kerja sebagai kurin narkoba duit tersebut akan dipegunakan untuk membayar kontraan rumah kasar narkoba polresta jambi kompol prio purwanto katokan pihaknya kini sedang menilisik lebih jauh atas pekaroh tersebut atas pekaroh yang dilakukan rudi susandi dijerat pasal 112 dan 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun mendekam di penjara Doli Maulana Jambi TV